DPC-PDI Perjuangan Kota Surabaya mengeber sejumlah agenda penting untuk menyambut peringatan kemerdekaan Indonesia ke-75, mulai dari ziarah dan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan hingga memberi penghargaan ke para veteran. Kader PDIP Surabaya berziarah dan melakukan tabur bunga di TMP Kusuma Bangsa, kemudian berlanjut ke Makam W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, yang peresmian pemugaran makamnya dilakukan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 18 Mei tahun 2003. Ziarah kemudian berlanjut ke Makam para Pejuang PDI Perjuangan di Surabaya, antara lain Ir. Sucipto, Ibu Sujamik, dan L. Supomo di TPU Keputi. Menurut Adi Sutarwijono Ketua DPC-PDIP Surabaya, para pejuang partai tersebut telah memberi teladan perjuangan yang gigih mewujudkan demokrasi di tanah air. PDIP Surabaya juga memberikan penghargaan kepada 17 veteran dan janda para pejuang perang. Selain itu, PDIP Surabaya juga menggelar tasyakuran kemerdekaan dan doa bersama para pemuka lintas agama di kantor PDIP Surabaya. Oleh sebab itu, PDIP Surabaya terus mengeber program-program konkrit yang membantu rakyat menghadapi pandemi. Tidak hanya itu, PDIP Surabaya juga menggelar tasyakuran kemerdekaan dan doa bersama para pemuka lintas agama di kantor PDIP Surabaya. PDIP Surabaya PDIP Surabaya PDIP Surabaya PDIP Surabaya